Pemirsa ketersediaan ruangan dan tempat tidur di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta terisi hingga 88 persen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita saparkan kami Lika Aprilian yang berada di RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat pagi Lika, bagaimana kondisi di Rumah Sakit Tarakan hingga pagi ini? Apakah sudah mulai banyak pasien yang berdatangan? Dan juga Pemirsa dengan meningkatnya angka COVID-19 di kapasitas di beberapa rumah sakit terujukan COVID-19, salah satunya di tempat saya berada saat ini, Rumah Sakit Tarakan ini tersedia, sudah terisi sekitar 80 persen dengan pasien yang berada di Rumah Sakit Tarakan ini sekitar 202 pasien. Dimana jika kita melihat situasi terkini di Rumah Sakit Tarakan ini masih terlihat sepi dengan belum adanya antrian-antrian dari pasien COVID-19 yang datang di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat ini. Namun jika dari data yang kami impun sekitar 30 pasien yang mengantri setiap harinya untuk masuk di Rumah Sakit Tarakan ini. Dengan membeludaknya atau meningkatnya angka COVID-19 ini, pihak Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat ini mengantisipasi dengan mengadakannya atau menyediakannya tenda-tenda darurat. Namun saat ini masih belum terisi oleh pasien dan fasilitas dari seperti tempat tidur ini masih belum terisi karena Rumah Sakit Tarakan ini masih dapat menampung pasien COVID-19 yang datang ke Rumah Sakit Tarakan ini. Dan untuk itu kami tetap menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan selalu mengingatkan untuk tetap berada di Rumah Gede dan juga Arlisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Lika atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Lika melaporkan dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Lika melaporkan dari Rumah Sakit Tarakan